Intro Negara-negara berdaya militer kuat seperti Amerika hingga Rusia termasuk Jepang saat ini terus berinovasi menciptakan berbagai perlengkapan pertempuran yang mumpuni bagi personel militer yang diidamkan bisa seideal dengan apa yang diciptakan oleh tokoh fiksi jenius Tony Stark Nah berikut kamu cek ya telapan penisai militer yang mengubah pemakaiannya kuat seperti Iron Man Tapi sebelum lanjut pastikan kalian telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini agar kamu selalu update info tekno terbaru setiap hari Talos Suit Militer Amerika Serikat telah mengembangkan exoskeleton atau perisai luar yang memungkinkan para tentara membawa beban lebih perat bernama Tactical Assault Light Operator Suit atau Talos yang memiliki lapisan material pintar yang dilengkapi sensor ala Iron Man Diberitakan liputan 6 pakaian tempur itu juga akan dilengkapi jaringan wide area dan komputer yang bisa dipakai dan dipasang di bagian tubuh seperti Google Glass Material yang dilengkapi dengan sensor ini mampu memonitor temperatur tubuh dan jantung dan level hidrasi Exoskeleton yang bisa dipasang di lengan dan kaki juga diperkirakan akan menggunakan teknik hidrolika untuk meningkatkan kekuatan untuk membawa beban Kelak exoskeleton ini akan terus dikembangkan dan bukan tidak mungkin menyamai baju sirah Iron Man Tekno Lovers dalam video ini terlihat model wanita yang diketahui identitasnya bernama Victoria Kolesnikova berjalan di sebuah lokasi simulasi perang Ketika berjalan dia melewati bom-bom yang meledak Dia nampak tidak terluka meski bom bertubi-tubi meledak tepat di sekitarnya Luar biasa ya Mengutip laman Tribun News, Sergei Kitov, kapala tim pengembang di TSNI Tokmas mengatakan apa yang dilakukan Victoria adalah sebuah demonstrasi dari teknologi canggih yang dikembangkan perusahaannya bernama Explosion Proof Suit Paju perang itu dirancang dari kain aramid yang canggih digunakan untuk menahan ancaman dan serangan api Kitov menambahkan rancangan pakaian tempur ini sebetulnya sudah cukup baik dalam menahan peluru dan pecahan timah panas namun mereka masih terus mengembangkan kemampuannya Ratnik Tree Ratnik Tree adalah sebuah baju tempur dengan exoskeleton berbahan titanium yang dilengkapi motor penggerak listrik terintegrasi dibuat oleh perusahaan teknologi militer Rusia TSNI Tokmas Diberitakan kompas kepala desainer sistem mendukung kehidupan dari proyek baju tempur tentara di kontraktor pertahanan ini Oleg Vostov mengetahui uji coba untuk prototipe exoskeleton aktif ini benar-benar mampu meningkatkan kemampuan fisik pemakainya Misalnya saja tentara yang memakainya dapat menggunakan senapan mesin dengan satu tangan dan masih dapat mengenai sasaran Dalam pengembangan selanjutnya, baju tempur aktif tersebut juga akan memungkinkan penggunanya membawa lebih banyak peralatan dan persenjataan Onyx Onyx adalah sebuah teknologi exoskeleton untuk meningkatkan kekuatan tentara di bedan tempur yang diaplikasikan pada bagian lutut Menurut laman Lockheed Martin, sensor yang didistribusikan pada exoskeleton melaporkan kecepatan, arah, dan sudut pergerakan ke komputer yang mendorong penggerak elektromekanis di lutut Exoskeleton memberikan torsi pada waktu yang tepat untuk membantu fleksibilitas dan ekstensi lutut Onyx pada akhirnya mengurangi energi yang diputuhkan untuk melintasi medan, congkok, atau berlutut Manfaat ini paling terlihat ketika naik atau menuruni tangga atau menafigasi permukaan miring Ronin Ballistic Helmet Perusahaan DevTag Jepang telah menciptakan Ronin Ballistic Helmet yang mampu menahan peluru 44 magnum sambil memberikan bidang kelihatan 160 derajat Menurut pengembang, helm khusus yang sepintas seperti helm si Brandel Starlord ini sedang diuji oleh beberapa anggota unit operasi khusus termasuk tim SWAT Digabarkan oleh Lama Southfront, helm yang terlihat seperti topeng ini memiliki berat sekitar 2 kg, terbuat dari kevlar dan memberikan perlindungan hingga level 3A pada penggunanya Kantanka Esoskeleton Pusat Teknologi Unggulan Kantanka, anak perusahaan dari Kantanka Group, perusahaan senjata asli Ghana Meluncurkan kenaraan lapis baja canggih yang dilingkapi dengan pengintai laser dan selegam robotik skeleton atau baju sirah untuk prajurit tempur Seperti dilansir dari laman Militer Matter, baju sirah tersebut dipamerkan dalam pameran teknologi tahunan ke-38 Kantanka Group di Akra awal 2019 Sayangnya nih, spesifikasi baju militer tersebut tidak diungkap ke publik K9 Body Armor Jika sebelumnya kita fokus pada baju perisai yang digudakan manusia, kali ini baju sirah yang satu ini dikhususkan untuk anjing kepolisian Rompi K9 Body Armor ini memiliki ketahanan dari peluru dan pisau Menurut laman Omaha, rompi ini dijamin menjaga anjing lebih aman saat bekerja Jaket ini juga tahan terhadap pukulan dari sebagian besar benda runjek Rompi ini beratnya hanya 3 atau 4 pound cukup ringan bagi anjing kepolisian yang memiliki berat 80 hingga 85 pound Helm Baskin Viber P2 yang direvisi ini memiliki bobot yang lebih ringan untuk kebutuhan militer Dengan menggunakan teknologi shell composite canggih yang memberi perlindungan benturan dengan kenyamanan tak tertandingi untuk penggunaan jengka panjang Laman TNVZ menyebutkan helm ini bahkan melebihi standar Angkatan Darat Amerika Serikat Helm B2 Baskin Viber dapat disebut sebagai fondasi untuk semua komponen modular Baskin Viber Termasuk front mount, interlocking, dan standalone long wrist, mandible guard, dan juga visor Memang sih teknolovers, berbagai inovasi yang kalian saksikan belum seideal dengan teknologi dalam dunia Marvel Cinematic Universe Terutama armor Iron Man Tapi bukan hal mustahil, di masa depan teknologi fiksi Iron Man bakal terwujud Oke teknolovers, sampai sini ya video kali ini Terima kasih sudah menyimat Jangan lupa tekan like, share, dan juga berikan komentar kamu Terima kasih sudah menonton